Setiap pribadi pasti memiliki potensi dalam dirinya. Baik anak kecil maupun orang dewasa, masing-masing memiliki potensi yang berbeda-beda. Dengan potensi tersebut, kita bisa membantu sesama. Membantu atau menolong orang lain adalah salah satu potensi yang dapat dilihat dalam diri seorang anak gadis kecil bernama Salomita Elizabeth Selan. Salomita yang kerap kali di Sapa Mita ini merupakan salah satu anak binaan pada Feeding and Learning Center Kod Olin. Mita adalah anak bungsu dari Bapak Octavianus Selan dan Ibu Juliana Sobele. Mita memiliki warna kulit saum matang dan berambut lurus. Rambutnya selalu dipotong pendek. Ia juga memiliki sifat yang sedikit tomboy. Mita adalah anak yang rajin datang ke sekolah setiap harinya. Ia juga salah satu siswa yang tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Langkah kaki kecilnya selalu mengantarnya ke sekolah walaupun hujan dan panas menemaninya. Jarak yang harus ditempuhnya dari rumah untuk tiba di sekolah sangatlah jauh, kurang lebih 4 km. Namun, Mita tetap semangat datang ke sekolah, seorang diri saja ataupun bersama-sama dengan teman-temannya. Saat di dalam kelas, Mita juga adalah salah seorang anak yang bisa diandalkan. Suaranya yang nyaring, sifatnya yang periang, bisa membuat teman-temannya menyukainya. Dalam hal belajar, ia adalah salah satu anak yang bisa menangkap pelajaran dengan cepat. Kemampuan membaca dan berhitungnya juga sangat baik. Tidak hanya itu, Mita juga memiliki kemampuan untuk mengajari teman-temannya di kelas dalam hal membaca, berhitung, mewarnai, bahkan menempel atau membuat kolase. Beberapa kali, guru sering mendapatinya sedang mengajari teman-temannya setelah ia menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Tidak hanya itu. Saat di rumah pun, Mita selalu membantu ibunya mengerjakan pekerjaan kecil seperti membuat kopi untuk ayahnya yang baru purang dari ladang. Seperti anak kecil pada umumnya, saat di rumah, Mita juga menghabiskan waktunya untuk bermain. Tapi meskipun demikian, Mita juga tetap meluangkan waktunya untuk belajar. Adakalanya, ia selalu mengajari teman-temannya saat mereka belajar bersama di rumahnya. Mita mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang guru. Semoga kemampuan menolong atau membantu sesama yang sudah melekat dalam dirinya, mampu membawanya pada impian dan cita-citanya di hari depan. Namaku Kristal Pagit Tarigan. Aku seorang guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan di Feeding dan Learning Center Kodolin, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Tugasku notabene-nya di sini adalah mengajar anak-anak paut dan anak bimbel. Perubahan memang proses yang panjang. Untuk melihat hasil, itu diibaratkan seperti lari maraton. Itulah yang aku rasakan di sini. Selain belajar mengikis ego, menjadi pribadi yang lebih sederhana, aku juga sudah belajar banyak tentang arti bersyukur. Harapan saya untuk Indonesia ke depannya, semoga Indonesia semakin berbenah untuk pemerataan pendidikan yang lebih baik, terkhusus untuk anak-anak di daerah pedalaman, supaya anak-anak di daerah pedalaman juga bisa merasakan kualitas pendidikan yang sama seperti yang dirasakan oleh anak-anak di perkotaan. Selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Kotolin, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Helping people live a better life.